Nasi Padang Siapa yang tak tahu nasi padang? Semua orang Indonesia tahu makanan lezat ini, dan tidak hanya orang Indonesia, bule-bule pun tahu dan sangat mencintai masakan ini. Nasi putih yang hangat disajikan dengan beragam lauk pauk yang menggoda, dari rendang yang pedas gurih, ayam pop yang lembut, gulai nangka yang kaya bumbu, hingga sambal hijau yang segar, membuat masakan satu ini menjadi favorit bule-bule. Bagi bule, nasi padang atau hidangan padang yang lain, adalah hidangan yang bikin nagih, tidak cukup sekali dua kali untuk mencobanya. Mereka harus mencoba masakan padang berkali-kali, karena memang sangat bikin ketagihan. Apalagi bagi bule yang baru pertama kali mencicipi hidangan dengan cita rasa yang penuh dengan bumbu, reaksi gila dari mereka tentu sangatlah wajar. Ya, cukup sekali mencoba saja sudah bisa tahu kelezatan dari masakan padang. Reaksi-reaksi gila seperti ini tentu saja wajar. Mengingat di luar negeri, terutama negeri barat, jarang sekali ditemukan hidangan dengan komposisi bumbu yang kompleks. Reaksi lain juga ditunjukkan oleh seorang YouTuber asal Italia. Melalui kanannya, ia membagikan pengalamannya ketika pertama kali mencoba masakan padang di Sumatera Barat langsung, dan betapa terkejutnya ia saat merasakan rendang dengan cita rasa yang sangat otentik. Ia sampai terharu karena belum pernah merasakan hidangan senak itu. Dan ini adalah bagiannya tersebut. Jadi bagiannya tersebut. Terus, kita ada, ini adalah ciumi. Skuid dan prongi, mencubung dengan kubungan tersebut tradisional di Sumatera. Ada pesi, kubungan. Kemudian genko rangang, kubungan. MAMMA MIA! Kemudian genko chips, sedikit sambal di atas, sedikit krupuk, sedikit gulai sayur mungkin, sambal, tempeh, ikanbili, dan penelit. Mari kita mulai dengan rindu. Kemudian, selebriti dari hari. Randan. Lihatlah ini sauce. Super thick, slow-cooked randan. Dalam cara tradisional. Mamma mia. Ia terlaluan. Ia terlaluan. Dan aku sangat ingin mendapatkan ini. Lihatlah, rasa rendang yang pedas, manis, dan gurih. Benar-benar kenikmatan yang tiada tara. Baru satu gigitan tapi bule ini sudah langsung tidak bisa berkata-kata. Dan lihatlah reaksi berikutnya ketika ia merasakan lembutnya daging rendang. Hingga ia hampir mengeluarkan air mata. Karena sangking enaknya. Ini... Lihatlah. Oh. 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 Ya tak heran kalau masakan padang yang satu ini mendapatkan predikat sebagai hidangan terenak di dunia. Saya rasa hampir semua orang Indonesia, bahkan mungkin dunia setuju, kalau hidangan yang berasal dari Tanah Minang ini sangat-sangat lezat dan tidak ada tandingannya. Bagaimana menurut Anda? Apa hidangan favorit Anda ketika makan di rumah makan padang? Silahkan tulis di komentar. Tidak. Tidak. Terima kasih.